Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaitu dua polling bukan survei yang diadakan oleh Tifatul Sembiring dan dia lakukan oleh Akbar Faisal Tifatul kita tahulah pasti dia pendukung ANIS ya baik secara pribadi maupun secara partai politik kalau Akbar Faisal ini agak abu-abu tapi yang jelas dia dua dari satu satu dari dua youtuber ya pegiat media sosial yang diundang ke istana oh tiga satunya Budi Ari Putra Budi Ari ya jadi tiga jadi satu dari tiga pegiat media sosial yang diundang selain Akbar Faisal, Helmi Yahya dan Budi Ari ya apa yang ingin saya katakan ternyata hasilnya tetap ANIS yang menang baik Tifatul maupun Akbar Faisal ini menarik kan kita tahu bahwa tentu polling itu paling besar juga pengaruhnya pemilik akun misalnya tapi kalau kita bicara mengenai Twitter itu sudah pasar bebas memang karena pasar bebas maka ya kita lihat preferensi itu ditentukan dari pasar bebas tentu mencari respondennya tidak by intention tidak bisa kita pilih-pilih ya not select there is no selection jadi coba kita lihat dan kita bacakan dua polling ini yang menurut saya kita harus sandingkan biar tidak satu-satu pertama adalah pollingnya Tifatul Sembiring keduanya adalah pollingnya Akbar Faisal ANIS menang telak 82% di polling Twitter pendukung ganjar makin kelojotan ini istilahnya ya oke Warta Ekonomi Newsworthy Jakarta Pegiat Media Sosial Eko Widodo menyentil pendukung ganjar Prano dengan hasil polling independen anggota majelis Syuro dan politikus senior PKS Tifatul Sembiring yang ditujukan kepada warganet di akun Twitternya diketahui hasil polling tersebut ANIS Baswedan menang telak 82% dari pesaingnya yaitu ganjar Prano dan Prabowo Subianto kemudian hal itu disampaikan Eko Widodo dalam akun Twitter pribadinya pada Jumat 9 Juni 2023 pendukung ganjar Prano makin kelojotan melihat hasil polling real terbuka yang memilih ANIS Baswedan lebih 80% rakyat sudah cerdas tidak akan salah pilih ujar dia seperti dikutip dari WA Newsworthy kemudian sebelumnya anggota Majelis Surok dan politikus senior PKS Tifatul Sembiring membuka polling independen yang ditujukan kepada warganet di akun Twitternya untuk mengetahui siapa Capres yang berpotensi menang hal itu ia lakukan karena jenuh melihat hasil survei dari lembaga survei yang dibayar untuk kepentingan politik mereka daripada Puy yang ngikutin lembaga-lembaga survei Wani Piro tentang Capres 2024 ini coba kita buka polling independen via Twitter kata Tifatul mantelan Menteri Komunikasi dan Informasi DRASB itu lantas menunjukkan hasil dari polling independen tersebut hasilnya hasil akhir polling Twitter independen 1. Ganjar Pranowo 9% 2. Prabowo Subianto 8% 3. Anies Baswedan 82% 4. Erlangga Hartarto 1% tulisnya polling ini kata Tifatul diikuti oleh total 20.366 peserta saya membuat polling itu Tifatul mengaku banyak pendukung Capres di luar Anies yang marah-marah karena hasilnya tidak sesuai ekspektasi coba kita lihat yang dilakukan oleh Akbar yang juga membuat polling dan hasilnya juga tidak mengembirakan untuk kubu pendukung Ganjar dan pendukung Prabowo Subianto karena hasilnya memenangkan Anies Baswedan juga padahal kita tahu yang namanya Akbar Faisal itu tidak bisa dibilang pro Anies Baswedan bahkan kecenungannya kelihatannya rekrutan istana juga kelihatannya ya seperti Helmi Yahya juga sepertinya setelah bergabung dengan PSI dan Budi Ari Widono exactly kemudian polling Akbar Faisal Anies Baswedan menang telak dari Ganjar dan Prabowo ini ya Jakarta KBA Akbar Faisal melakukan polling di Twitter resminya dalam polling tersebut ia menyuguhkan pertanyaan siapa Capres yang paling paham cara menyelesaikan problem dalam pertanyaan tersebut Akbar Faisal menyuguhkan tiga nama antara lain adalah Anies Baswedan Gubernur Jawa Tengah dan Ganjar Pranowo dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto secara total netizen yang memilih Anies Baswedan adalah sebesar 5.754 pemilih Ganjar Pranowo sebesar 2002 dan paling terendah Prabowo Subianto 1.384 pemilih katanya dalam keterangan resminya dikutip KBA News dijelaskan dari polling tersebut 62,95% netizen memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden yang paling paham cara menyelesaikan masalah selanjutnya disusun oleh Ganjar Pranowo sebesar 21,90% dan paling terendah adalah Prabowo Subianto sebesar 15,14% ujarnya diketahui saat ini Anies Baswedan sudah diusung oleh tiga partai politik sebagai capres 2024 antara lain partai Nasdem PKS dan Demokrat mereka sudah resmi terbentuk dalam koalisi perubahan mereka juga komitmen memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti ya sahabat-sahabat sekalian itu ya polling di Twitter dan ternyata mendapatkan respon luar biasa ya sayangnya Twitter RH dicopet orang sehingga tidak bisa membuat polling mungkin pos-pos masih bisa karena yang jelas masih dikuasai orang lain dan saya belum mengupayakannya untuk diambil alih nantilah kalau pemerintahan berubah mungkin ya maybe sobat semuanya ya itu sekedar pembanding ya namanya pembanding tidak mutlak saya tidak pernah mengatakan hasil polling itu mewakili semua pemilih seperti asumsi survey karena bagaimanapun pastilah ada bias biasnya begini bias society sementara kalau hasil survey bias preferensi pemilik pemiliknya suka A dia bisa arahkan ke A mudah caranya kalau dia sampling melalui telepon tanya dulu aja pertanyaan pertama dukung ganjar atau Anis atau dia bikin sudah bikin pola sehingga pola itu tinggal diterapkan kepada respondennya jadi sekali lagi sobringan sekalian polling yang memotret fenomena apa adanya itu ya itu yang pastinya yang tidak dipublikasikan tapi kalau sudah dipublikasikan pasti ada udang dibalik batunya kecuali ya survey-survey independen seperti ini memang kekuatannya adalah ditransparansi yang tidak diragukan lagi kan begitu ada transparansinya di sana lihat polling-polling RH channel sebelumnya yang jelas jauh memenangkan Anis Baswedan dengan segala tema yang disodorkan mulai dari siapa yang dipilih siapa yang bisa menjaga toleransi beragama siapa yang bisa memberantas korupsi siapa yang apa lagi ya macam-macam yang jelas ada 4-5 tema menjaga persatuan dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan jawabannya selalu Anis Baswedan makanya saya katakan bisa jadi kenapa begitu kan yang jelas saya tidak mereka yasa society terbentuk dengan sendirinya mungkin itu yang bisa menjelaskan makanya saya katakan di survey pun society bisa terbentuk apalagi kalau ada preferensi pemilik surveynya yang ingin memenangkan sesuatu mudah sekali dibelok-belokkan sedikit itu soalnya itu saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Sampai jumpa.